Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Hajat Oktika Kali ini saya akan membahas Memperkenalkan Kacamata Butawarna Selamat menonton Sebelum memperkenalkan Kacamata Butawarna Kita mengulas sedikit Tentang Butawarna ya Butawarna itu Ada tiga macam Eh dua macam Yang Butawarna parsial Yang sudah bahas Disitu tuh Butawarna parsial Ada juga Butawarna total Yang saya juga sudah bahas Disitu Cara tesnya juga Saya sudah bahas disitu tuh Nah untuk Butawarna Yang bisa pakai kacamata itu Semua Butawarna parsial Itu juga yang jenisnya Merah hijau Bukan biru Bukan yang Biru kuning Ini penemunya Namanya Doktor Joey McPherson Di California Sebelum kita memperkenalkan Kacamata Butawarna Mari kita ulas sejarahnya Sebenarnya Doktor McPherson itu Tidak sengaja menemukan Kacamata Butawarna ini Dia Membuat Kacamata Untuk Operasi Nah setelah dia coba Kacamatanya Kok warnanya Bisa Terang Akhirnya ada Temannya yang butawarna Parsial Atau butawarna sebagian Yang merah hijau itu Pengen nyoba Setelah dipakai Wah enak katanya Dan akhirnya Dia mempatankan Penemuannya tersebut Pada tahun 2010 Dengan nama Kacamata Enkroma Nah kacamata ini Yang kita bahas Sebenarnya ada dua kacamata ya Kacamata Enkroma Sama kacamata CSS Cuma yang kita bahas Yang Enkroma aja ya Berikut Penampilan Kacamata Enkroma Kacamata ini Bisa mengurangi Tumpang tinggi Cahaya Jadi kacamata Kacamata khusus Untuk butawarna Yang merenco Kacamata Enkroma ini Seperti Sunglass ya Berwarna Fungsinya Buat Cahayanya Biar gak Selalu banyak Kacamata ini Khusus Untuk orang butawarna Jadi dia bisa Meningkatkan Kejelasan Warna Terutama warna Merah Sama warna Hijau Bahan dasarnya Yaitu Stainless Ini Kepunya Kelebihan Ringan Jadi gak lelah Kalau dipakai Ringan Tidak berkarat Cuma Gak bisa Diwarna Kalau Stainless Gak nempel Untuk Bahan plastiknya Dia memakai Asetat Asetat Itu Punya Kelebihan Tidak mudah Terbakar Jadi Kalau dipanasin Pun Kebakarannya Agak lama Ya Penatih kebakaran Tidak mudah Terbakar Dan untuk Penyetelan pun Cukup dipanasin Dengan Api Ataupun Yang lainnya Yang modelin Mau api Mau apapun Itu Sepanasnya Aja Jadi Gak Susah Untuk Nyatanya Untuk Clansanya Dia ada Anti glare Atau Anti Silau Jadi Kalau Teman-teman Putawana Yang Silau Kalau Lihat Apapun Ini Kacang mata Ini Bisa Mengurangi Cahaya Jadi Tidak Silau Dia juga Ada Anti UV 100% Anti UV Itu Berfungsi Untuk Menolak Sinar Ultraviolet Yang Membahayakan Mata Kita Sinar Ultraviolet Itu Bisa Menyebabkan Katarax Ataupun Silinder Yang Paling Kecil Sebenarnya Untuk Orang Putawana Pun Ada Aplikasi Aplikasi HP Seperti Color Blind File Itu Dari Vincent Fiorentina Aplikasinya Ada C-Color Dan Garis Samsung Bisa Dicari Di HP Android Bisa Di Google Playstore Ada Selain Kacamata Ada Lensa Kontak Warna Lensa Kontak Yang Bisa Mengatasi Putawarna Mungkin Sekian Dekan Kacamata Putawarna Jangan Lupa Subscribe Comment Like Share Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Share Terima kasih.